Halo anak-anak pintar, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Vina. Hari ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak ikuti pembelajarannya dengan baik dan taati aturan Miss, oke? Tapi sebelum itu Miss ingin mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Agar pelajaran kita nanti bisa menjadikan kita anak yang pintar. Oke, ikuti doanya Miss dengan baik ya anak-anak. Ayo anak-anak kita berdoa sebelum belajar. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. 97I Pana US, Senior We will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us passionately. Good morning, good morning and how are you? I'm fine Good morning, good morning and how are you? I'm fine Good morning to you, good morning to me Good morning everybody, how are you? Just fine Nah anak-anak sesudah kita berdoa sebelum belajar Kita akan menyemangati diri agar belajar kita lebih semangat Ayo kita ucapkan Yel-Yel WB School dan Yel-Yel Anak Paut Ikuti mis ya WB School, yes, yes, yes WB School, go, go, go WB School, grabs the future Anak Paut, sehat, cerdas, ceria Oke anak-anak untuk hari ini kita akan belajar dengan tema yang masih sama dengan minggu lalu Yaitu tema air, udara dan api Dan dengan subtema yang baru yaitu udara dan api Hari ini kita akan belajar tentang apa saja itu manfaat dari udara dan bahaya dari udara Nah manfaat dari udara itu yang akan Miss jelaskan ada tiga Yaitu untuk mengeringkan baju saat baju kalian baru dicuci ya Lalu yang kedua ada untuk menerbangkan layang-layang Nah saat anak-anak main layang-layang itu diterbangkan oleh angin atau oleh udara Lalu manfaat yang terakhir ada untuk menyejukkan badan ya Nah kalau badan kita sedang kepanasan Kita bisa mencari angin atau menghidupkan kipas angin Agar badan kita terasa sejuk dan panas badan kita tidak terasa lagi ya Nah itu dia tadi manfaat dari udara Ada tiga yang disilang yaitu untuk mengeringkan baju Untuk bermain layang-layang dan menerbangkan layang-layang itu Lalu yang ketiga ada untuk menyejukkan badan Nah selanjutnya kita juga harus tahu apa itu bahaya udara Nah walaupun udara itu banyak manfaatnya Tapi kalau udara itu semakin besar, semakin besar dan sangat besar dan sangat kencang Udara juga bisa membahayakan kita Seperti adanya angin puting beliung ya Nah angin puting beliung itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita Angin puting beliung bisa menerbangkan segala hal yang dia lewati Seperti pada filmnya kartun Upin Ipin Siapa yang sudah nonton ya? Dalam episode angin puting beliung Nah seperti itu sifatnya angin puting beliung ya Jadi apa saja yang dilewati sama angin puting beliung bisa diterbangkan oleh dia Makanya itu menjadi bahaya untuk kehidupan kita Nah itu dia tadi Miss sudah jelaskan apa saja manfaat dan bahaya dari udara Coba sekarang anak-anak di rumah sebutkan ya Apa saja sih manfaat dan bahaya dari udara yang Miss bilang tadi Oke coba anak-anak ulangi nanti di rumah Oke dan divideokan oleh orang tua Oke untuk selanjutnya kita akan belajar pada kertas LKS ya LKS yang bergambar seperti di samping Sudah diambil anak-anak? Dan siapkan juga pensilnya anak-anak oke Nah disini kita sudah melihat gambar sebuah gambar yang menceritakan angin yang sedang berkamburan Ya jadi di bawahnya sudah ada huruf A Nah setelah itu masih ada garis-garis yang kosong-kosong belum terisi huruf Nah coba anak-anak lengkapi hurufnya itu agar sesuai dengan keadaan gambar Jadi anak-anak perlu menulis kata angin Seperti angin yang sedang bersepoi-sepoi di dalam gambar Oke anak-anak lengkapi hurufnya dengan huruf yang rapi dan cantik Oke Oke anak-anak itu dia tadi pembelajaran kita hari ini Asyikan belajar dengan Miss Nah setelah kita belajar kita akan berdoa sesudah belajar dulu Agar kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan untuk kita semua Oke jadi ikuti doa sesudah belajarnya Miss ya Ayo anak-anak kita berdoa sesudah belajar Satu, dua, tiga Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan Dilipat yang rapi Thanks God our class has finished We are going home now Please take us home safely Bless our teacher and friend So that tomorrow we can meet again Goodbye Goodbye, goodbye and see you Goodbye Goodbye, goodbye and see you Goodbye, goodbye my friends Goodbye my teacher Goodbye, goodbye and see you Goodbye Goodbye Nah gimana anak-anak suka kan dengan video belajar tadi Kalau suka tolong like, komen, share, dan subscribe ya Bye-bye and see you Bye-bye and see you Bye-bye and see you